Pemirsa calon gubernur Jakarta, Pramono Andung mengakui elektabilitasnya saat ini lebih rendah ketimbang wakilnya Rano Karno. Namun dengan itu, ia optimis akan menangkan Pilkada Jakarta. Hal tersebut ia katakan di Gorbulungan Jakarta pada Sabtu pagi. Ia mengakui bahwa dirinya tidak berencana maju pada kontestasi Pilkada Jakarta sejak awal. Namun melihat respon publik yang luar biasa membuatnya yakin untuk bertarung di Pilkada. Pramono juga menyinggung popularitas Rano Karno yang lebih dikenal masyarakat dibandingkan dirinya. Namun ia tetap optimis dapat meningkatkan elektabilitasnya dalam waktu dekat. Salah satu strategi utama Pramono untuk meraih dukungan dari generasi muda ialah dengan belajar banyak dari anaknya serta memiliki tim khusus yang fokus menggarap kelompok pemiliknya. Saya banyak belajar dari anak saya dan teman-temannya dan juga komunitas Gensi yang selama ini dekat dengan kami. Maka secara khusus saya punya tim Gensi, secara khusus. Dan isinya para Gensi yang cara berbikirnya totally different. Misalnya kalau melihat dulu saya tidak pernah main TikTok. TikTok saya tidak lebih dari 2 minggu, followernya hampir 10 ribu. Dan yang like di atas 250 ribu. Artinya apa? Saya di Gensi bisa diterima juga. Walaupun kadang-kadang diisi oleh hal yang dulu tidak pernah saya bayangkan harus begini-begini. Terima kasih telah menonton!